Kementerian Perindustrian telah menyiapkan skema insentif yang ditujukan bagi industri yang menerapkan prinsip keberlanjutan atau industri hijau. Pemberian insentif akan mengacu pada peraturan Presiden tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Indonesia memiliki komitmen terhadap konservasi lingkungan dan mitigasi perubahan iklim dunia pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim atau PPP Conference of the Parties atau COP ke-26 di Glasgow, Skotlandia. Hal ini sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam mengendalikan perubahan iklim dan mengajak dunia melakukan aksi nyata sekaligus memperkuat kemitraan global. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian pun tengah menyusun skema insentif bagi industri yang menerapkan prinsip keberlanjutan atau industri hijau akan mengacu pada peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon atau NEC. Dalam pilih tersebut Kementerian Perindustrian putih tugas untuk menetapkan standar industri yang berkelanjutan untuk kemudian dijadikan dasar penggunaan insentif. Kita juga pemerintah sudah mengeluarkan perpres yang mengatur karbon market dan ini juga kita sama-sama perlu pelajari, kita perlu kuasai. Tentu ini untuk mendorong seluruh industri untuk mengurangi emisi karbon dioksida atau CO2. Ini perpres NEC di mana kami di Kementerian Perindustrian akan di, bukan akan, telah diberikan keunangan untuk melakukan standarisasi. Standarisasi di setiap subsektor terhadap level dari karbon emisi, ini nanti akan kita segera akan kita launch, segera akan kita umumkan. Sementara itu Kementerian Perindustrian juga akan memperjuangkan upaya Indonesia dalam melakukan transformasi energi menjadi energi hijau Dalam posisi Indonesia sebagai presidensi KTT G20 mulai Desember 2021. Dari Jakarta, Tim Liputan IGX Channel Ya, pemirsa untuk membahas tema menarik pagi ini. Di mana pemerintah menyiapkan insentif untuk industri hijau, kita sudah tersambung melalui Zoom. Bersama dengan Ibu Sri Gadis Ari Bekti, beliau adalah fungsional analis kebijakan di pusat industri hijau, badan, standarisasi, dan kebijakan jasa industri, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Selamat pagi Ibu Sri. Ya, mohon tidak di-mute untuk audionya. Ibu Sri, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, salam sehat Ibu. Salam sehat. Ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini juga mungkin sekaligus kita memberikan pencerahan juga dan edukasi kepada masyarakat begitu mengenai energi hijau, kemudian industri hijau. Bisa Anda jelaskan terlebih dahulu kriterianya yang masuk dalam kategori industri hijau itu seperti apa saja Ibu Sri? Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kita mengenal ya. Kita harus kita mengenal ya, terutama buat perindustrian, bahwa kita mempunyai Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian. Yang mengamanahkan sebagaimana industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan 28 standar industri hijau ya, yang ditetapkan melalui peraturan Menteri Perindustrian dalam menilai sebuah industri termasuk kriteria hijau atau tidak. Seperti itu, dan pada standar industri hijau ini diatur melalui suatu persaratan, dua persaratan, persaratan teknis dan persaratan manajemen. Kedua persaratan teknis tersebut memiliki aspek dan kriteria yang memuat batasan konsumsi, penggunaan sumber daya, dan capaian manajemen secara keseluruhan, harus ditempu, harus terpenuhi oleh setiap industri. Ada pun persaratan teknis dimaksud minimal memuat bahan baku, bahan penolong, kemudian energi, air, proses produksi, produk, pemelolaan mimbah, emisi gas rumah kaca, sedangkan untuk persaratan manajemen itu adalah memiliki enam, memuat sebagai berikut adalah kebijakan dan organisasi. Jadi kita harus memiliki suatu kebijakan dan organisasi hijau pula, seperti itu. Kemudian perencanaan strategis, dan ada pelaksanaan serta pemantauan, tinjauan dan manajemen. Kemudian program-program CSR, serta keamanan dan kesehatan, serta keselamatan kerja. Nah bagi mereka, industri yang sudah memenuhi standar industri hijau, diperbolehkan menggunakan loko industri hijau, dan diberikan sertifikat industri hijau. Demikian kriterianya. Baik, berarti memang kalau kita sudah mendengar begitu Bumirsa, ada 28 standar industri hijau tadi yang mencakup dari sisi teknis, kemudian juga manajemen begitu ya Bum Sri. Tapi sejauh ini penerapannya sudah banyak tidak industri yang menerapkan dari 28 kriteria tadi untuk standar industri hijau? Ya, baik. Untuk sertifikasi ini kita mulai di tahun 2017 ya. Jadi kita saat ini sudah 2021, saat ini memang sudah baru memiliki 44 perusahaan industri yang tersertifikasi industri hijau. Memang ini semua dari seluruh urusan tadi ya, perseratan teknis maupun perseratan manajemen itu harus terpenuhi semua. Jadi memang appreciate sekali ya buat industri yang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 ini sejumlah 44 perusahaan industri. Dan mereka ini adalah berlaku sepanjang 4 tahun. Jadi sepanjang tahunnya kita lakukan surveillance ya, seperti itu. Jadi memang sangat ini sekali mereka yang sudah melalui serangkaian standar industri hijau. Baik, berarti bisa dikatakan setelah mendapatkan sertifikat industri hijau, tidak serta-merta ini berlaku selamanya begitu ya. Tapi ada proses kesesmen lagi, kemudian penilaian ya, yang berkelanjutan. Betul, betul. Kami akan memantau terus ya selama 4 tahun tersebut ya melalui lembaga sertifikasi industri hijau, di mana mereka memiliki seorang auditor ya untuk melakukan proses sertifikasi industri. Baik, dari 44 perusahaan yang bersertifikat dari tahun 2017 sampai dengan 2021, ini sesuai target atau masih jauh dari jangkauan target sebelumnya dari Kementerian? Baik, memang kami kan melakukan sertifikasi ini sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan ya, tadi 28 ya. Kalau memang dibandingkan dengan jumlah industri secara keseluruhan masih jauh ya. Namun kita ada program lain yang bisa menjadi modal juga ya untuk mereka menuju arah industri hijau adalah melalui penghargaan industri hijau. Di mana mereka memang membagi sesuai kriteria ya, ada level-level seperti itu, itu adalah sebuah langkah menuju ke standar industri hijau. Jadi di situ kita sudah punya juga bibit-bibit ya industri-industri yang sudah mengarah ke industri hijau sampai dengan tahun 2021 ini. Kita punya 1032 industri yang sudah menerima penghargaan industri oleh Bapak Menteri Pendusian. Oke, jadi sudah ada seribuan yang meraih penghargaan dari sisi industri hijaunya, tapi belum yang menerapkan 28 standar tadi begitu ya? Ya, secara standar memang baru 28, karena memang itu pun belum 28 standar industri sejauh kita implementasikan ya. Jadi baru 14 komoditi yang baru kita implementasikan sepanjang 2017 sampai dengan tahun 2021 ini. Kita lanjutkan kembali informasi kali ini infografik pemirsa terkait dengan kinerja sektor industri ya per kuartal 3 di tahun 2021. Data selengkapnya di layar televisi Anda. Baik, pertumbuhan dari tribulan ketiga di tahun 2021 untuk sektor industri itu sekitar 4,12 persen dengan kontribusinya di tahun 2021 17,33 persen. Adapun kontribusi ekspor terhadap ekspor nasional Januari sampai dengan Oktober 2021 sekitar 77,16 persen atau mencapai 143,76 miliar dolar Amerika. Kontributor terbesar subsektor industri terhadap PDB industri di tribulan ketiga adalah industri mamin atau makanan dan minuman sebanyak 38,91 persen. Adapun untuk investasi di sektor industri 236,79 triliun dari Januari sampai dengan September tahun ini. PMI, manufaktur industri masuk di Indonesia per Oktober tercatat 57,2. Kemudian berikutnya kita akan sampaikan dari tiga strategi besar ekonomi dan bisnis negara. Ini juga sudah disanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Yang pertama adalah hilirisasi industri, menyetop ekspor bahan mentah komoditas dan menciptakan ekspor bahan setengah jadi atau bahan jadi. Kemudian digitalisasi industri, berupa transformasi digital dan mendorong unit usaha masuk ke platform digital. Selanjutnya ada ekonomi hijau, membangun kawasan industri hijau, ekosistem EBT dan menghasilkan produk hijau. Selanjutnya kita akan cermati dari payung hukumnya, apa saja. Ya ada undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian yang dimana turunannya bisa Anda saksikan ada PP nomor 41, PP nomor 29, kemudian undang-undang nomor 6 tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement, peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, kemudian undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang cipta kerja. Turunannya ada PP nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perindustrian. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sri Gadis Paris. Baik, halo Ibu Sri, kita akan lanjutkan kembali. Baik, silakan. Ya, tadi kalau kita cermati dengan kondisi saat ini, begitu ada 28 standar industri tadi yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendustrian, sementara baru 44 perusahaan yang sudah bersertifikat industri hijau. Kalau kita lihat sebenarnya latar belakang pemerintah, khususnya Kemenperin begitu ya, menginisiasi industri hijau ini lebih karena apa Ibu? Baik, jadi latar belakangnya tentunya adalah kita melihat bahwa industri adalah merupakan industri yang banyak menggunakan sumber daya ya tentunya seperti itu ya. dan di dalamnya tentunya menggunakan bahan baku material, energi dan air seperti itu ya, yang memang merupakan sumber daya secara nasional. Dan tentunya dengan semakin tahun ke tahun itu akan mengekplotasi atau mempercepat krisis sumber daya tentunya seperti itu. Dan dengan adanya konsep-konsep industri hijau, ini adalah salah satu untuk menurunnya mengantisipasi adanya tadi, kekhawatiran adanya terjadinya krisis sumber daya ya, juga menurunnya daya dukung lingkungan seperti itu. Kemudian juga saat ini tentunya kita juga harus didorong untuk menggerakkan sektor industri, itu tidak bisnis asesual ya tentunya dan mengutlak dilaksanakan guna tercapai efisiensi produksi. Untuk saat ini juga beberapa konsep secara nasional ya, secara global itu disampaikan juga bahwa kita tadi adanya keharusan ya dalam Paris Agreement seperti itu, pencapaian 29% ya secara, apa namanya ya, secara CM1 atau secara nasional, kemudian juga 41% dengan pencapaian dari bantuan dari luar negeri seperti itu. Dan juga adanya nanti pencapaian untuk net zero emission. Kita semua harus berhali bertransformasi dari energi fosil menuju energi terbarukan. Tentunya latar belakang-latar belakang seperti itu kita harus minimas ya, dan harus kita menuju ke konsep-konsep yang hijau seperti itu. Baik, pemerintah juga menyeroti bahwa dari perkembangan implementasi industri hijau ini juga masih bisa dikatakan kurang insentif yang diberikan ya bagi dunia usaha. Dan saat ini juga tengah digodok oleh Kementerian Perindustrian begitu mengacu kepada konservasi lingkungan dan mitigasi perubahan iklim dunia pada KTT COP ya, ke-26 di Glasgow, Skotlandia. Dan menurut Ibu sendiri ya, sudah sejauh mana Bu implementasinya hingga saat ini untuk penggodokan insentif yang akan diberikan juga kepada industri agar mereka juga tertarik dan semakin cepat mengadopsi fungsi dari industri hijau sendiri. Baik, terima kasih komitmen pemerintah ya untuk pencapaian target nasional penurunan industri gas rumah kaca yang tadi kami sampaikan juga dalam mendukung diterbitkannya regulasi tersebut. Tentunya kami selaku Kementerian Perindustrian mendorong industri untuk menerekam terus industri hijau seperti itu dengan adanya regulasi-regulasi yang ada dan saat ini memang sesuai dengan yang ada di regulasi undang-undang maupun di PP29 telah mengamanahkan adanya pemberian insentif fiskal dan non-fiskal ya bagi mereka yang sudah menerapkan prinsip industri hijau seperti itu. Nah untuk insentif fiskal sendiri saat ini Kementerian Perindustrian melalui Pusat Industri Jauh sedang menggodok bagaimana model atau insentif seperti apa yang akan diberikan kepada pelaku ISHA yang sudah menerapkan prinsip industri hijau seperti itu. Namun beberapa insentif non-fiskal ya sudah kita gelontorkan seperti itu antara lain adalah kapasiti building ya dalam rangka mendorong implementasi manajemen tadi dalam pencapaian emisi gas rumah kaca atau pembangunan indah karbon. kemudian ada juga proses sertifikasi yang dilakukan oleh Kementerian tadi yang disampaikan 44 juga salah satu bentuk insentif non-fiskal yang sudah kita berikan kemudian juga rencananya akan kita masukkan beberapa komoditi industri yang sudah hijau ke dalam belanja barang pemerintah seperti itu. Jadi ini adalah juga penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada industri hijau adalah suatu bentuk insentif non-fiskal yang bisa kita sampaikan yang sudah berlangsung sampai dengan saat ini. Ada pun dengan insentif non-fiskalnya sendiri kami sedang menggodok ya sejauh ini adalah kami sedang melakukan beberapa kajian ya kita saat ini adalah di tahun kedua dalam langkah cost benefit analisisnya bagaimana insentif terhadap industri hijau terutama mereka yang sudah menerapkan sertifikasi industri hijau setelah mana yang ada di dalam undang-undang nomor tiga maupun di PP itu diberikan suatu insentif seperti itu. Nah insentifnya sendiri kita lagi godok seperti itu dan ini merupakan tahun kedua karena memang setelah dipetakan beberapa bentuk insentif fisikal itu masih belum sesuai dengan kondisi implementasi industri hijau. sehingga kita sedang menggodok dan mematakan sendiri insentif apa yang bisa diberikan kepada industri. Tentunya ini butuh dukungan dari industri juga dalam kami melakukan kajian-kajiannya. Oke lebih kepada arah perpajakan atau apa Bu insentif fisikal? Ataupun karena kaitannya kan kalau kita bicara mengenai pajak apabila ada keringanan tentu akan menarik juga ini bagi pelaku usaha begitu ya untuk bisa mengadopsi dengan segera. Karena ada kemudahan di sana kemudian ada efisiensi biaya di sana juga Ibu Sri. Baik kalau dilihat dari bentuk-bentuk insentif yang ada saat ini sepertinya memang beberapa kebijakan insentif pajak ini masih belum bisa untuk seluruhnya masih mengarah kepada pemberian insentif pajak yang masih tersebar. Oke. Jadi masih sifatnya juga parsial ya beragam kebijakan serta tidak khusus mengatur pada industri dengan kriteria industri hijau. Kami beberapa sudah melakukan kajian selama dua tahun ini yang merekomendasikan pemetaan insentif fisikal industri hijau adalah yang pertama nanti usulan bentuk insentif fiskalnya industri hijau kemudian yang kedua kriteria utama pemberian insentif fiskal industri hijau yang ketiga nanti usulan revisi terkait dengan regulasi perpajakan ya tadi disampaikan ke arah pepajakan kemudian juga usulan bentuk lain insentif fiskal industri hijau dan alternatif revisi regulasi perpajakan. Mungkin itu rekomendasi pemetaan yang nantinya akan kami godok selanjutnya setelah tahun 2021 ini. Demikian. Baik. Itu dia untuk kondisi dari perkembangan insentif yang akan diberikan baik fiskal dan non-fiskal. Fiskalnya masih terus digodok akan dalam bentuk apa entahkah perpajakan ataupun ada pengurangan perungan biaya nantinya untuk bisa diadopsi segera untuk industri hijaunya sendiri. Dan tadi belum sempat kita jawab Bu, industri mana yang paling besar nih yang sudah mengadopsi industri hijau ini? Oh ya baik. Jadi kami memang di awal dalam penyusunan standar industri hijau tentunya mempunyai pedoman ya. Apa yang harus kami susun di awalnya? Karena harus ada prioritas seperti itu. Oke. Dan alhamdulillah dari 28 standar tadi 8 subsektor ya yang menjadi konsumsi energinya tinggi kemudian akhir serta potensi limbahnya cukup tinggi adalah di 8 subsektor itu yang sudah kita nantinya juga sudah dilakukan proses sertifikasinya ya. Jadi dari 28 tadi itu 8 subsektor kita sudah lakukan namun ada satu memang dari industri yang belum masuk ya seperti industri baja ke depannya akan kita fokuskan kembali industri baja namun beberapa industri baja tadi kami sampaikan ada di dalam program penghargaan ini sejauh juga telah memasuki industri yang sudah hijau ya dalam program penghargaannya namun standarnya sendiri yang masih kita akan godok atau kita rumuskan di tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan 8 subsektor industri yang konsumsinya tinggi energi dan airnya sudah cukup bisa kita lakukan. Ada 8 subsektor industri yang akan disasar begitu ya untuk bisa segera mengadopsi industri hijau di Indonesia. Baik Ibu Sri, nah sekarang mungkin bisa dijelaskan Ibu bagaimana perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikasi industri hijau itu caranya dan mekanismenya seperti apa dan butuh berapa lama kemudian ada biaya yang dikeluarkan atau tidak. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi untuk proses sertifikasi ini Bapak dan Ibu terutama dari industri ya bisa melakukan proses sertifikasinya itu kepada memohon permohonan kepada lembaga sertifikasi industri hijau yang saat ini kita memiliki 14 lembaga sertifikasi industri hijau ya. Kemudian tata cara dalam pelaksanaan sertifikasi sudah diatur juga di dalam peraturan menteri penindusian nomor 39 tahun 2018 tentang tata cara sertifikasi industri hijau. Jadi di dalamnya bagaimana Bapak dan Ibu apa yang harus diperlukan ya harus disampaikan kepada lembaga sertifikasi industri hijau. Mekanismenya seperti apa itu tertuang semua di dalam permen penindusian nomor 39 tahun 2018 tentang tata cara sertifikasi penindusian. Jadi memang tahapannya biasa seperti pendaftaran kemudian nanti ada pemeriksaan dokumen ya ada penunjukan auditornya dari lembaga sertifikasi kemudian nanti ada audit ketukupan sebelum nanti ada audit kesesuaian di lapangan. Kemudian ada tahap evaluasi ya dalam menentukan apakah terpenuhi atau dapat diperoleh sertifikat atau tidak. Kemudian nanti ada penerbitan sertifikat yang terakhir dan kemudian mereka yang sudah lulus semua dari persyaratan teknis tadi ya di awal kemudian juga persyaratan manajemen seluruh terpenuhi mereka akan berhak menggunakan logo industri hijau dan memperoleh sertifikat industri hijau. Baik untuk waktu yang dibutuhkan Bu berapa lama? Kurang lebih dari tergantung dari ini ya audit kecukupannya ya jadi kita memang punya mendesnya juga ya bagaimana nanti biasanya di audit kecukupan karena ini kaitannya sama banyak kaitan dengan data ya biasanya persepsi dan lain sebagainya biasanya agak cukup panjang di audit kecukupannya sehingga nantinya berharap di audit kesesuaiannya itu bisa lebih cepat lagi sehingga kurang lebih bisa tergantung mereka melakukan pemenuhan seluruh daripada data yang harus dikatakan. Oke terakhir Ibu bagaimana optimis mana dengan insentif yang tengah disiapkan begitu bahwa industri di Indonesia semuanya akan mengacu kepada industri hijau ke depan? Ya kita berharap ya bersama-sama ya beroptimis ya jadi dengan adanya salah satu juga perpres yang sudah terbit ya 98 tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon juga ini merupakan bentuk salah satu yang nantinya itu kan nanti ada penghitungan batas cap itu ya nah salah selisih dari cap yang batas atas dengan kemampuan industri itu kan merupakan juga suatu insentif ya jadi kalau dulu belum dihargai sekarang mulai dihargai ya seperti itu ya jadi itu kan juga merupakan suatu saving maupun juga merupakan suatu insentif bagi industri yang nanti bisa mendorong industri lainnya juga ke arah konsep-konsep industri hijau seperti itu. Oke yang pasti tetap kita terus kejar Bu ya perusahaan-perusahaan lain yang belum memiliki sertifikat industri hijau karena ini akan tentu manfaatnya banyak sekali begitu tentunya untuk lingkungan masyarakat Indonesia secara keseluruhan apabila industri semuanya sudah mengaju kepada industri hijau di Indonesia baik. Ibu Sri terima kasih banyak atas waktu insight yang menarik berkait dengan perkembangan industri hijau dan ditunggu Bu insentifnya tentunya bagi kalangan dunia usaha di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Ibu Sri. selamat menikmati.